Apa alat untuk menyiapkan pabrik antibody ini adalah sel dendritik. Nah, bagaimana cara dia menyiapkan padahal belum ada vaksinasi, jadi sel dendritik ini digidik di luar, di lab, selama 5 hari. Pada kesempatan kali ini, Business Launch Journal berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Profesor Kairur Anwar Nidom, seorang guru besar biologi dan molekular dari UNER, Surabaya. Dan kita telah mengenal dalam menghadapi COVID-19, imunoterapi plasma konvalesan yang digunakan sebagai pengobatan pasien COVID-19. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bedanya antara plasma konvalesan dengan imunoterapi dendritik sel yang kita kenal dengan vaksin Nusantara. Bisakah Prof pada saat ini menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya imunoterapi itu seperti apa? Kira-kira cara kerjanya, sehingga masyarakat bisa cukup memahami bahwa imunoterapi ini memang merupakan sesuatu yang sebenarnya merupakan satu alternatif yang dapat memerangi COVID-19. Ya, jadi imunoterapi yang sudah digembangkan untuk COVID ini kan plasma konvalesan. Jadi seseorang yang sudah pernah terinfeksi, dia ada antibodinya terhadap virus itu, kemudian kalau ada orang lain sedang terinfeksi, nah dia diambilkan dari serum atau ada plasma dari orang yang sudah punya antibodi, disuntikan kepada orang yang sedang menderita. Ini kan sebetulnya bypass, pemikirannya bypass. Kalau orang ini sedang di, apa, misalkan di vaksin, itu kan membutuhkan waktu kira-kira 14 hari sampai 21 hari terbentuk antibodi. Sedangkan virus orang ini sudah berkembang di sana, karena sudah menimbulkan kelainan kan gitu. Nah, ini tidak cukup untuk melakukan netralisasi virus yang ada. Oleh karena itu, jalan pintasnya adalah mengambil serum atau plasma dari orang yang pernah terinfeksi, ada antibodinya, diberikan kepada ini. Itu kan prinsip imunoterapi. Nah, ini ada problem. Plasma convalesan ini ada problem. Karena apa? Karena bahan biologi yang diambil, itu belum tentu sesuai dengan yang penderita. Jadi seperti orang mau, apa, mau donor darah, itu kan pengujiannya banyak. Karena nanti di-reject bisa. Kalau tidak cocok. Nah, artinya bahwa imunoterapi itu sudah, artinya memotong waktu kan. Jadi daripada vaksin, memotong waktu. Dari 14 hari bisa dilakukan 1 hari, langsung disuntikkan. Tetapi problem besarnya adalah masalah biologis. Antara orang penerima, ya, resipien, dengan orang pendonor. Nah, ini kan bisa menimbulkan halal yang tidak diinginkan. Karena terjadinya reaksi-reaksi biologi di dalam tubuh. Itu yang paling sederhana, convalesan. Nah, sekarang, pikiran baru, bagaimana kalau misalkan pabrik imun-imun ini sudah dipersiapkan dulu di dalam tubuh. Apa alat untuk menyiapkan pabrik, apa, pabrik antibody ini adalah sel dendritik. Nah, bagaimana cara dia menyiapkan padahal belum ada vaksinasi. Jadi sel dendritik ini digidik di luar, di lab, selama 5 hari. Selama 5 hari lah, istilahnya sampai 7 hari, 8 hari. Tapi pendidikan itu, 5 hari adalah mengembangkan sel dendritiknya, 2 hari adalah mengenalkan dengan antigen yang ada. Nah, kemudian setelah terdidik, dia dimasukkan. Nah, dengan memasukkan itu, ada infeksi atau tidak ada infeksi. Sistem yang ada di dalam mesin tubuh orang ini sudah jalan. Setelah dia masuk virus itu, maka sistemnya sudah langsung on. Jadi tidak perlu menunggu waktu lagi, 14 sampai 21 hari. Setelah seseorang itu terinfeksi. Jadi dia langsung menerima. Jadi penggertaknya itu tetap ada virus yang dari luar. Cuma dendritik sel ini diaktifkan di luar dengan menggunakan model virus. Ini kan, jadi kadang-kadang kita benturan dengan ilmu-ilmu yang saya bilang, saya selalu bilang agak anus. Apa, ilmu jaman jahilia saya bilang begitu. Nah, ini memang bagaimana seseorang tidak kena, tidak ada antigennya, kok bisa langsung antibodi tumbuh. Jadi, dendritik sel itu masuk ke dalam tubuh, tidak akan mengeluarkan, apa istilahnya, mengeluarkan antibodi yang spesifik. Setelah nanti baru ada penggertak dari luar, dia mengeluarkan antibodi yang spesifik. Nah, jadi di sini, masyarakat tidak perlu mengkhawatir terhadap vaksin Nusantara. Ini karena apa? Karena mesin untuk pembangkit antibodi ini kan sudah ada di dalam tubuhnya. Nah, kemudian nanti mesin yang sudah diaktifkan, ini nanti di dalam perkembangan, di dalam tubuhnya, dia akan menularkan pada progeni-progeni. Pada anak-anak dendritik. Jadi, itu dilarkan. Jadi, kadang-kadang orang menerima statement pada waktu itu oleh Pak Terawan, masa ada antibodi yang seumur hidup? Bisa. Itu bisa terjadi seumur hidup. Antibodi yang seumur hidup kan seperti cacar dan sebagainya, kan seumur hidup. Itu karena dia terus-menerus memproduksi itu. Ada virus atau tidak ada virus, memproduksi. Nanti ada virus yang lain, ya, pekerjaan dendritik yang lain. Kita kan selalu membayangkan bahwa seperti di pabrik besar, bahwa setiap orang mempunyai tugas sendiri-sendiri. Nah, dendritik sel itu mempunyai banyak reseptor. Mungkin ribuan, mungkin jutaan. Nah, sehingga tak kalah ada apa, ada infeksi baru, dendritik itu masih bisa dimuati. Nah, selama ini dipakai oleh pengobatan dengan kanker. Karena kanker itu kan dalam sistem sel. Sehingga pengobatan kanker itu harus masuk ke dalam sel. Sama dengan virus. Virus juga harus masuk ke dalam sel. Nah, jadi dendritik ini juga dikenalkan dengan antigen dari dari, apa, kanker, kanker itu. Misalkan, kanker, mame. Jadi, diambil antigen dari penyebab kanker itu, kemudian diaktifkan dengan dendritik sel, kemudian dimasukkan. Bahwa ini belum berhasil, sukses, dan sebagainya, ya, itu kan tinggal pengembangan-pengembangan. Tapi, idenya sudah cukup brilliant. Nah, ini kan jadi selama ini bahwa apa, dendritik sel vaksin ini kan digunakan untuk non-infeksius. Jadi, untuk kanser. Untuk penyakit yang non-infeksi. Nah, sekarang ini ada ide, bagaimana kalau dibakai untuk infeksi. Saya terus terang cukup brilliant biar orang ini melihat situasi. Kalau ini sukses, nanti kita tidak perlu khawatir lagi kalau ada pandemi. Karena apa? Persiapannya cuma 7 hari. Balikan dengan orang-orang yang menggunakan vaksin konvensional. Itu bulanan, tahunan untuk mempersiapkan sebuah vaksin. Kita bisa lihat bahwa vaksin yang untuk demam berdarah yang gagal itu, itu berapa tahun dia perusahaannya menyiapkan. Gagal, ya habis. Kalau dendritik sel seminggu, dalam waktu mempersiapkan semua mesin sui, sudah kemudian dimasukkan. Tinggal kita mengamati orang-orang yang dikasih dendritik sel. Dan tidak ada persoalan dengan dendritik yang dimasukkan karena itu milihnya sendiri. Kemudian bahan-bahan tadi bumbu itu sudah dikujidi, hewat. Tidak ada masalah, toksisitas, dan sebagainya. Bumbunya itu cuma saat antigen, kemudian bahan penumbuh dendritik sel, dan dendritik sel sendiri. Tidak ada bahan-bahan kimia. Tidak ada alum. Alum itu sebuah ajufan yang bisa menimbulkan neurotoksik. Seperti yang digunakan oleh vaksin-vaksin konvensional ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton